Gak tau tuh, aduh. Saya gak bisa bayangin kalau saya lagi di... Aduh, asuh, amit-amit Jepang, boy. Astagfirullahaladzim. What's up, halo lor! Ketemu lagi bersama saya, Vandy Mahfud, di... Ya, Hano Creator. Kali ini, beberapa episode saya tidak ikut syutingnya RooTV, terus akhirnya saya bikin konten karena setelahnya, di luar RooTV saya... Syuting RooTV itu setiap minggu sekali biasanya. Jadi, kalau lagi gak syuting, saya lagi di Malang. Jadi, teman-teman semuanya RooTV itu di Lumajang. Nah, kalau lagi gak syuting, saya itu di Malang. Gimana yang ngomongnya ya? Kalau ada syuting, saya harus ke Lumajang. Jadi, saya setelahnya asli Lumajang, cuman stay di Malang. Udah KTP Malang. Terus kalau ada syuting RooTV itu, saya yang ke... Saya ke Lumajang. Jadi, teman-teman biasanya tag-nya di Lumajang memang. Teman-teman RooTV yang lain di Lumajang. Jadi, setelah itu, di luar itu, kerjaan saya sehari-hari ya, entertain. Ngamen. Ngamen. Nyanyi. Jadi, beberapa kali saya gak ikut syuting karena ada beberapa tanggapan. Apa ya tanggapan? Apa tanggapan? Ada beberapa event. Event yang harus saya jalankan. Jadi, terpaksa saya gak ikut episode syuting RooTV. Nah, tanpa banyak bahasa-bahasi. Kalau kemarin saya, kalau tadi saya udah upload, kemarin udah bikin konten mukbang. Mukbang lah, apalah vlog daily musisi lah. Nah, sekarang saya mau ini dulu, mau video reaksi dulu. Yang lagi viral di Lumajang, gak tau, yang jelas di Lumajang dan di Jawa Timur ini lagi viral. Di Malang juga lumayan viral. video yang nyebar di video yang lagi nyebar di grup WhatsApp. Nah, beberapa teman-teman youtuber juga tadi udah upload tentang sebentar. Ini di grup SMP saya ini. Alumni SMP N1 Tempe. Jadi, kejadiannya tadi Sebenarnya ini ngeri banget sih sebetulnya. Ngeri tapi gimana? Sebenarnya kejadiannya ngeri banget soalnya kecelakaan betulnya. Tapi Alhamdulillah selamat semuanya sempurna ada luka. Ya, luka gak begitu parah sih Alhamdulillah tentunya. Jadi ini kejadiannya di Argosari. Kejadiannya di Argosari. Argosari itu masuk ke Cermatan Senduro. Yang mungkin teman-teman fansnya Ruot TV pernah lihat Telut-telut Ruot pernah lihat kita bikin kita bikin apa ya? Kita bikin game di sana di daerah Argosari. Nah, di situ. Ini lagi viral video kecelakaan mobil pickup. Nah, ini nih. Puter ya. nah, tutup. Bentar saya ulang. Ini kenceng banget. Bentar, saya pause. Ini posisinya turun ke bawah. Nanjak dari posisi pickup naik. Mungkin dia agak gak tau. Ini abis longsor kayaknya. Jadi abis longsor. Abis longsor terus kena. Biasanya kan sekarang lagi musim hujan. Terus tanahnya itu masih basah. tanah basah nebel di aspal itu jadinya licin. Makanya ini kayaknya sebetulnya udah diwanti-wanti sama warga yang ada di sekitar situ. Udah berhenti dulu. Tahan dulu. Gitu. Cuman ini. Kayaknya ngebut dari bawah dia. Ngebut. Soalnya selain ngebut biar kuat nanjak mungkin dia. Gak tau lah. Mungkin biar cepat nyampe atau nyampe kemana. Gak tau. Yang jelas ini muatannya di belakang ada orang. Ada tiga penumpang. Terus di depan itu ada dua orang. Supir sama kernet. Kenek ya. Kita putar lagi tuh. Yuk. Ini dari bawah. Kenceng banget. Terus licin dia masuk di daerah yang habis kena langsung. Licin dia langsung selip bannya langsung dia nabrak pohon. Masih untung disitu dia ketahun oleh pohon cuman karena aduh tuh tuh aduh supirnya dan alhamdulillahnya supirnya itu bisa keluar. memang kadang itu gak tau ya pentingnya pakai sabuk pengaman kayak gitulah mungkin ya. Aduh tadi sempat ada yang bilang nyawa dapat memu ini orang. Ini nih. Aduh gila ini keren. eh keren keren kayak di film-film cuman ngeri. Sampai bawah coy. Sampai bawah ini loh. Tuh. Ada yang bilang suruh suruh diem dulu. Orang orang menang kok. Orang disuruh diem dulu. gitu. Artinya gitu. Nah itu. Ini nyebar ke grup Whatsapp di Facebook semuanya. Jadi Instagram. Jadi buka keren. Tuh. Puter lagi ya sekali lagi ya. Nah itu slip dia bannya tuh kena tanah tuh. Duh dia langsung nabrak yang belakang langsung mental. yang kernet keneknya langsung loncat dia. Nah ini supir tuh supirnya nah itu nah itu orangnya orangnya ngikut katanya supir. Nah dia baru keluar setelah berapa kali mobil pick up itu mengguling. Mengguling. Coba puter sekali lagi ya. Saya mau hitung nih berapa kali guling itu dia mobil pick upnya supir baru keluar. satu. Aduh lagi-lagi seri-seri nabrak terus jatuh ke bawah guling dia. Satu dua empat lima enam enam kali mobil pick up guling terjun ke bawah baru baru supirnya keluar. Gak tau tuh saya gak bisa bayangin kalau saya lagi di aduh astagfirullahaladzim gila. Makanya ini temen-temen yang penting tetap ati-ati aja deh. Emang kalau di daerah pegunungan memang gitu sih betulnya terutama di daerah mereka kayak udah biasa gitu kayak gitu gak pake sabuk pengaman sabuk pengaman atau apa gitu. Saya sendiri sih sering lewat daerah pegunungan ya kalau mau ke Ranupani jalannya hampir kayak gini di daerah yang ada situ. Nah di daerah yang ada situ betul-betul sering ketelakaan kayak gitu. Terutama yang metik naik motor metik. Nah ini aspal kena tanah tanahnya basah licin jadinya bannya selip dia kenceng banget jadi ngerem dia pun saya pernah ngerasain kayak gitu motor saya pernah pas mau shooting road tv juga di Ranupani ada longsoran tanah jadi ya Alhamdulillah saya masih dilindungi dan saya masih bisa jaga motor saya untuk terstabil ini ngerti makanya terus ada lagi itu pas video evakuasinya mana nih saya tadi dikirimin bokap ntar tuh ini Argosari Argosari tuh kalau temen-temen tau mungkin yang mau ke arah B29 ya jadi kalau temen-temen mau ke B29 nah ini video evakuasinya pas dibawa tuh mobilnya hancur wacur peraih selamat itu peraih selamat jadi jadi itu diberikan berapa ratus meter itu ya kedalaman jurang ini tanaman juga pada hancur ini ada tanaman bawang apa itu segala nah itu ngeri ngeri tapi alhamdulillah semua supirnya selamat penumpangnya juga luka-luka selamat lah ya tidak ada kurban jiwa jadi cuman luka-luka aja meskipun ada repikan sedikit tapi gak bisa saya liatin disini jadi kayak face and various ya kayak di film-film ya kok pas kebetulan ada yang ngerekam jadi itu ada yang bilang kontroversi ada yang bilang posisi pickup itu nanjak dia terus di atas itu ada berpapasan sama-sama mobil atau apa jadinya ngerem mendadak itu mungkin pickupnya atau kalau analisa saya sih dia berusaha kenceng dari bawah biar bisa naik nah disitu klicin tanah asfal kena tanah longsoran yang habis kena hujan disitu licin bannya selip saking kencengnya dia langsung ngeram terjadilah kecelakaan semoga tetap stay safe buat temen-temen berkendara kalau ngantuk istirahat siapkan stamina kalau mau perjalanan jauh nah soalnya saya juga sering kayak gitu ngalamin kayak gitu waktu ya kalau mau syuting road tv pasti saya lewat situ lah jadi aduh bismillah aja deh minta dijagain sama Allah jadi tetep hati-hati buat temen-temen pakai helm kalau naik motor pakai sabuk pengaman kalau naik mobil ya jadi speed selesai tapi alhamdulillah semuanya bisa selamat tidak ada keruban jiwa jadi cukup sekian video reaction dari saya komen di bawah kalau temen-temen saya setuju bikin video react yang lainnya tentang apapun itu atau komen di bawah juga kalau saya kalau temen-temen pengen saya mukbang makan apa soalnya temen-temen katanya pada ngilir kalau lihat saya makan tapi gak tau saya hanya doyan makan jadi thank you tetap nonton terus tetap support channel kayak gini biar kita bisa terus berkarya thank you buat temen-temen yang udah nonton thank you udah subscribe thank you udah like unlike dislike maksudnya kalau kalian memang gak suka komen di bawah ya share kalau menurut kalian video ini perlu di share thank you ya hanukreator tulur ruwet sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax